Kekristianan memiliki dukungan bukti-bukti sejarah yang isinya persis koheren bersesuaian dengan klaim-klaim penting di dalam perjanjian baru maupun sejarah kelahiran dan perkembangan kekristianan mula-mula. Berbicara secara historis Islam cenderung mengemukakan klaim-klaim yang bertentangan dengan data-data sejarah yang bisa kita ketahui dari masa lampau dan yang kedua Islam tidak memiliki bukti-bukti sejarah non-Islamik yang koraboratif dengan klaim-klaim pentingnya. Semua klaim-klaim Islam yang penting semisalkan nabian Muhammad didekung oleh kesaksian tunggal dari Muhammad sendiri baik itu di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis kemudian diteruskan oleh para sejarawan dan para teolog muslim. Nah jenis-jenis bukti semacam itu kurang menarik dan kurang tersuasif, kurang meyakinkan jika ditinjau secara historis. Sebab pada akhirnya untuk membela klaim-klaim Islam, muslim seharus menggunakan argumen yang bersifat sirkular dan argumen yang sirkular pada dirinya sendiri merupakan argumen yang cacat. Persis berbeda dengan situasi tidak menguntungkan dari Islam, kekristianan memiliki dukungan bukti-bukti sejarah yang isinya persis koheren bersesuaian dengan klaim-klaim penting di dalam perjanjian baru maupun sejarah kelahiran dan perkembangan kekristianan mulia-mula. Di dalam video ini saya akan memulai sebuah siri pembuktian terhadap klien-klien kekristianan semata-mata berdasarkan sumber sejarah non-kristian. Kemudian akan saya komentari dalam kaitan dengan Islam dan propaganda muslim dalam menyerang kekristianan. Khususnya di dalam video ini saya akan fokus kepada seorang politisi dan seorang sejarawan Romawi bernama Cornelius Tacitus yang dianggap sebagai the greatest Roman historian, seorang sejarawan Romawi terbesar dalam tulisannya yang berjudul Enels. Nah, Enels adalah tulisan sejarah yang meng-cover peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi mulai dari tahun 14 Masehi sampai dengan tahun 68 Masehi. Dan mengenai nilai kehandalan dari Enels, para pakar menyebutnya sebagai the greatest achievement of Latin historiography, pencapaian terbesar dalam historiography penulisan sejarah dalam bahasa Latin. Di dalam bab 44 volume 15 dari Enels, Tacitus menulis mengenai sebuah peristiwa besar pada tahun 64 Masehi, yaitu kebakaran besar yang terjadi di kota Roma atas perintah dari Nero. Nah, mengenai peristiwa itu Tacitus menulis begini, Karena itu, untuk meredam rumor, Nero menjadikan sebagai para penjahat dan menghukum mereka dengan kebenyisan yang paling tidak beradab, sekelompok orang yang dibenci atas tindakan memalukan mereka, yang disebut oleh orang banyak dengan sebutan Kristen. Kristus pendiri dari sebutan itu telah mengalami hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius melalui keputusan Prokurator Pontius Pilatus. Pertama, para anggota sekte itu ditahan, selanjutnya melalui pengakuan mereka sejumlah besar di antara mereka dihukum siksa, bukan sekadar karena pembakaran yang melanggar hukum, melainkan lebih karena mereka adalah penbenci ras manusia, dan Cemo Ohan menyertai kematian mereka, mereka dibalut dengan kulit binatang luas lalu dicabik-cabik sampai mati oleh anjing-anjing, mereka digantung pada salib-salib, dan ketika senja tiba mereka dibakar sebagai lampu penerang malam. Dalam kaitan dengan kutipan tersebut, setidaknya ada lima pokok penting yang bisa saya simpulkan dan saya komentari. Pertama, jelas Tacitus bukanlah sahabat orang-orang Kristen, sebab di dalam kutipan tadi kita mendapati ada dua ekspresi negatif yang digunakan oleh Tacitus mengenai orang-orang Kristen. Ia menyebut mereka melakukan tindakan-tindakan memalukan, dan bahkan mengkategorikan mereka sebagai para penbenci ras manusia. Nah ekspresi-ekspresi semacam itu bukanlah ekspresi-ekspresi yang simpatik terhadap kekristianan. Dan karena Tacitus tidak menyediakan bukti untuk ekspresi-ekspresi negatif itu, maka kita hanya bisa membaca itu sebagai sebentuk cetusan sikap mental tak situ sendiri mengenai orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Di dalam kutipan itu, sebutan Kristen bagi kelompok orang-orang itu berasal dari outsiders, artinya orang-orang luar yang menyebut kelompok orang itu dengan sebutan orang Kristen. Nah, data sejarah ini bersis koheren dengan tiga kali penggunaan kata Kristen di dalam perjanjian baru, yang ketiga-tiganya memang berasal dari outsiders. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pada tahun 64 Masihku, telah terdapat sekelompok orang yang disebut dengan sebutan orang Kristen. Sebutan Kristen berasal dari kata bahasa Yunani Christianos, yang berasal dari kata Kristos, yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Ibrani Masihah. Dengan kata lain, sebutan itu memberitahu kita sesuatu mengenai isi keyakinan dari orang-orang yang dilabeli orang-orang Kristen. Nah, berdasarkan arti kata Kristen, kita bisa tahu bahwa orang-orang itu setidaknya percaya bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama telah datang dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Yang keempat, Tacitus memberi kesaksian yang juga koheren dengan gambaran perjanjian baru mengenai situasi kekristianan mula-mula. Tacitus bicara tentang penganyayahan hebat dan bengis dan kejam serta biadab terhadap orang-orang Kristen dengan cara disiksa menjadi sentapan binatang-binatang buas disalibkan dan dibakar hidup-hidup. Gambaran semacam itu kita sudah bisa baca di dalam kitab kisah para rasul mengenai kekristianan mula-mula bahkan sampai pada abad kedua dan abad ketiga dan seterusnya seperti yang kita bisa baca juga di dalam tulisan-tulisan lain khususnya di dalam tulisan bapak-bapak apostolik dan tulisan dari seorang penguasa wilayah di Syria bernama Pliny de Jonger, Pliny Muda yang hidup kira-kira sejaman dengan Tacitus mengenai Pliny de Jonger akan saya bahas dalam video tersendiri dan yang terakhir kelima Tacitus menyinggung tentang Kristus yang mengalami hukuman mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius melalui keputusan Prokurator Pontius Pilatus data-data sejarah itu persis koheren dengan seluruh kesaksian perjanjian baru mengenai peristiwa penyaliban dan kematian Yesus pada masa Pontius Pilatus itu berarti penyangkalan Quran dalam surat An-Nisa ayat 157 yang menyangkal penyaliban dan kematian Yesus melalui salib merupakan sebuah penyangkalan yang bertentangan dengan beti bukti sejarah, kesaksian sejarah yang kita dapat dibukan hanya dari dalam perjanjian baru melainkan juga dari tulisan seorang sejarawan non-Kristen bernama Tacitus dan memang seperti yang diakui oleh Sabir Ali di dalam perdebatannya melawan Prof. William Lane Craig Sabir Ali mengakui bahwa tidak ada bukti positif apapun yang bisa dijadikan acuan untuk mendukung klaim dalam surat An-Nisa ayat 157 untuk dijadikan sebagai sumber rekonstruksi mengenai Yesus sejarah di historical Jesus dan itulah sebabnya juga tidak ada satupun sejarawan yang mengacu kepada Quran untuk menggambar potret Yesus sejarah Anda memerlukan Quran untuk mengenal siapa itu Yesus dan apa yang terjadi dengan Yesus di dalam hidupnya jika Anda adalah penikmat fantasi dan penggemar teori konspirasi tidak lebih Jangan lupa untuk menggambar potret Yesus dan terima kasihnya yang besar Jangan lupa untuk menggambar potret Yesus dan terima kasih Yesus dan terima kasih Yesus nyata dalam hidupku Jangan lupa untuk menggambar potret Yesus dan terima kasih Yesus Jangan lupa untuk menggambar potret Yesus Jangan lupa untuk menggambar potret Yesus dan terima kasih Yesus Kasihnya yang besar Tersedia bagi kita Percayalah pada Yesus Kasih Yesus Ternyata dalam hidupku Prisma itu dalam hidupku Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Dalam Yesus ada keselamatan Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh